Motor arus searah, atau disebut juga motor DC, adalah mesin listrik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang bekerja menggunakan sumber tegangan DC. Motor ini sangat luas penggunaannya, sebagai contoh penerapannya di rumah tangga, seperti pada mainan anak-anak, kipas angin, bor listrik, dan vakum cleaner portable. Juga penerapannya pada berbagai industri, sebagai contoh penerapannya pada industri mobil dan motor listrik, di mana motor DC digunakan sebagai penggerak utamanya. Juga pada industri lainnya, seperti pada industri pembangkitan, motor DC digunakan sebagai backup ketika tegangan AC padam. Penggunaannya yang luas tersebut, dikarenakan kecepatan dan torsi pada motor DC, dapat dengan mudah diatur, di mana hal ini tidak dapat dilakukan pada motor AC. Namun, tahukah sahabat, apa bagian utama, bagaimana cara kerja, dan jenis motor DC? Yuk kita simak ulasan singkatnya berikut ini. Selamat datang di Rahmantong Net, yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu, silakan subscribe dan klikkan tombol notifikasinya, agar channel ini dapat terus berkembang, serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang Cara Kerja Motor DC Konstruksi Motor DC Secara garis besar, motor arus searah terdiri dari tiga bagian utama, yang meliputi Stator 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 merupakan bagian diam yang terletak mengelilingi poros utama. Stator terdiri dari lempengan besi yang dililit oleh tembaga. Rotor Rotor merupakan bagian yang berputar yang juga terdiri dari susunan konduktor. Komutator dan sikat arang Komutator merupakan bagian pada rotor yang ikut berputar, sedangkan sikat arang digunakan untuk mentransmisikan arus DC dari sumber daya ke kumparan pada rotor. Prinsip Kerja Adanya medan putar didapat dengan menghubungkan sumber tegangan DC pada rotor melalui sikat arang dan komutator sehingga menghasilkan medan magnet pada rotor. Interaksi antara dua kutub magnet yaitu pada rotor dan stator mengakibatkan rotor berputar mengelilingi stator. Besarnya torsi yang dihasilkan dipengaruhi oleh arus yang mengalir pada sisi rotor serta kekuatan flaks medan yang dihasilkan oleh stator. Untuk menentukan arah putaran motor digunakan kaedah flaming tangan kiri. Kutub-kutub magnet akan menghasilkan medan magnet dengan arah dari kutub utara ke kutub selatan. Jika medan magnet memotong sebuah kawat penghantar yang dialiri arus searah dengan empat jari, maka akan timbul gerak searah ibu jari. Gaya ini disebut juga gaya Lorenz, yang besarnya sama dengan F. Jenis-jenis motor DC Secara garis besar, motor arus searah terdiri dari dua jenis yang meliputi. Yang pertama yaitu motor arus searah penguat terpisah. Motor jenis ini, penguat magnetnya mendapat arus dari sumber tersendiri dan terpisah dengan sumber arus ke rotor. Sehingga arus yang diberikan untuk jangkar dengan arus yang diberikan untuk penguat magnet Tidak terikat antara satu dengan lainnya secara kelistrikan. Yang kedua yaitu motor arus searah dengan penguat sendiri. Motor jenis ini, yaitu jika arus penguat medan diperoleh dari motor itu sendiri. Nah, berdasarkan hubungan lilitan penguat magnet terhadap lilitan jangkar, Motor DC dengan penguat sendiri dapat dibedakan menjadi motor shunt. Di mana, cara pengkabelan motor ini yang paralel atau shunt dengan kumparan armatur. Yang kedua, motor seri. Di mana, motor ini dipasang secara seri dengan kumparan armatur. Dan motor kompon. Yang merupakan gabungan motor seri dan shunt. Oke, mungkin ini dapat saya-sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan untuk koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya.